Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan Mari Refleksikan di halaman 185 di buku paket Ilmu Pengatuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4 semester 2 kurikulum Merdeka. Di sini ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Kita baca soalnya dari nomor yang pertama. Satu, menurut kalian sebenarnya apa fungsi uang? Jawabannya, fungsi uang adalah sebagai alat tukar untuk memudahkan pertukaran barang dan jasa serta sebagai alat untuk menyimpan nilai. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor dua. Apa jenis uang yang beredar di sekitar kalian? Jawabannya, di sekitar kami jenis uang yang beredar biasanya adalah uang kertas dan uang logam. Lanjut lagi ke nomor tiga. Apa saja yang biasanya kalian lakukan dengan uang kalian? Jawabannya, kami biasanya menggunakan uang untuk membeli makanan, mainan, pakaian, dan barang atau jasa lain yang kami butuhkan. Lanjut ke nomor empat. Mengapa kita harus berhati-hati dalam menerima dan mengeluarkan uang? Jawabannya, kita harus berhati-hati dalam menerima dan mengeluarkan uang, karena itu bisa memengaruhi keuangan kita. Jika kita mengeluarkan terlalu banyak uang atau boros, bisa kehabisan. Jika menerima uang palsu, kita bisa dirugikan. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor lima. Bagaimana cara mengatur uang yang baik? Jawabannya, cara mengatur uang yang baik adalah dengan membuat anggaran, menabung sebagian dari uang yang kita terima, dan hanya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Itu jawabannya, silakan kalian salin dari nomor satu sampai dengan nomor lima. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.